Intro Halo bro, balik lagi bareng saya Bagas di channel Ujunarko Gameplay Oke, pada video kali ini saya bakal bermain game Castle Class lagi Dan untuk video kali ini saya bakal sedikit nge-review pahlawan yang bernama Underworld Judge ya Jadi pahlawan Underworld Judge adalah pahlawan yang udah gak lagi baru Cuman kedatangannya itu di update bulan Oktober kalau gak salah Oh iya ini saya menge-reviewnya cuman keahliannya aja ya Keahlian pahlawannya aja Jadi bukan beserta buildnya ya Karena pahlawannya ini ada di akun kecil saya gitu Dan di akun kecil bahannya tuh dan itemnya untuk meng-upgrade pahlawan-pahlawan itu sangat terbatas sekali Jadi ya seperti inilah saya bakal mereview keahliannya aja Tapi disini kalau pengen diikutin bakatnya pun ya gak masalah gitu Monggo aja silahkan Tapi yang jelas disini saya lebih prefer nge-review keahliannya Dan juga ya mungkin karena saya juga pengetahuannya belum banyak di game ini Ketika ada kesalahan dalam berbicara dan dalam review Mungkin bisa dikoreksi aja di kolom komentar ya Karena semuanya juga sama-sama player yang masih bermain dan masih belajar juga gitu di game ini Oke jadi kita bakal langsung aja ke pahlawannya Pahlawannya bernama underworld judge ya Kita bakal lihat dulu Oke disini pahlawannya bernama underworld judge ya Disini dia bisa dipekerjakan dengan roll permata Dan kebetulan di akun kecil saya saya sudah mendapatkannya satu buah Gak bisa dievolusi jadinya dan ya karena gak punya duplikatnya ya Dan juga buildnya tuh gak maksimal dan gak sesuai keinginan saya Ya karena sekali lagi keterbatasan item di akun kecil saya Kita sebelumnya bakal baca biografinya aja Disini biografinya underworld judge memutuskan nasib setiap kehidupan baru di simmering ruins Simmering ruins itu kalau gak salah adalah wilayah divaksi underworld ya Eh fight welker kok underworld sih Dia meninggalkan mereka sendirian dan membiarkan mereka tumbuh menjadi monster yang menakutkan Atau membuat mereka menjadi mumi dan menggunakannya sebagai alatnya Tidak ada yang tahu hakim yang perkasa dan menakutkan itu dulunya adalah seekor ular kecil yang merayap di kaki Firaun Jadi untuk pahlawannya underworld judge ini dulunya adalah seekor ular kecil yang merayap di kaki Firaun Dan ketika dewasa mungkin dia berubah menjadi hakim ya Menjadi hakim di vaksi void welker di wilayah simmering ruins Dan dimana si underworld judge ini bisa membuat orang-orang yang baru tumbuh menjadi monster yang menakutkan Dan bisa menjadikannya mumi sebagai alatnya si underworld judge ini Kayaknya sih seperti itu ya kalau menurut biografinya Lalu untuk dari visualnya atau penampilan si underworldnya sendiri Ini emang kayaknya dari ular ya Dari ular kecil yang pernah ada di kakinya Firaun Karena dari penampilannya dia menggunakan mahkota ular ya Mahkota ular dan ini ularnya tuh kayak ular kepala king cobra Lalu ada rohnya juga nih ada kayak semacam roh ular yang berwarna ungu Ya sepertinya sih emang biografinya itu dari underworld judge ini dulunya seekor ular kecil ya Oke Jadi kita bakal langsung aja ke pahlawannya Nah ini ya Disini pahlawannya saya sudah build atau leveling Disini level pahlawannya sudah mencapai level 200 per 200 Cuman belum dievolusi karena gak punya duplikat ya Lalu untuk keahliannya disini saya sudah mencapai level 9 Dan keahliannya di level 9 Itu bisa menghantarkan 1350% attack damage ketiga pahlawan acak masing-masing Dan memanggil mumi yang bertahan 14 detik Mumi hantarkan damage setara dengan 2% dari HP maksimal target ke target musuh terdekat setiap 0,5 detik Untuk setiap mumi yang aktif Underworld judge raih 120% attack Lalu mumi tidak dapat menerima lebih dari 1 damage per pukulan Pahlawan ini kebal terhadap bungkam dan mengurangi damage yang diterima sebesar 70% Jadi skill pahlawan berikutnya berkurang 1 detik setiap kali dia menerima damage Efek ini dapat ditumpuk hingga 4 detik Jadi untuk keahliannya kurang lebih seperti itu dan keahliannya ini bernama mummy cars ya Oke lalu untuk bakatnya disini karena sekali lagi ya keterbatasan bahan dan item Maka disini saya seadanya aja Jadi kalau pengen di fire ya monggo silahkan Kalau enggak ya enggak masalah karena disini saya lebih mereview ke keahliannya Underworld judge Bukan buildnya ya Jadi disini untuk bakatnya saya menggunakan tabo power Dimana si tabo power ini berpeluang 70% untuk mengurangi laju pulih energi 2 pahlawan musuh acak Lalu juga bisa menghapus 85 energi dari mereka ketika diserang Jadi bakat ini tuh bakal bikin susah banget pahlawan musuh ngeluarin skill atau keahliannya Karena energinya tuh bakal berkurang terus Cuman enggak berlaku buat pahlawan-pahlawan yang bisa menghindar dari efek reduksi energi ya Lalu ketika menyerang itu bisa menyebabkan true damage setara dengan 180% attack Lalu tidak ada jeda Jadi ketika Underworld judge ini menyerang Maka damagenya tuh bakal sakit banget ya Karena true damage dari efeknya tabo power ini Dan mungkin kalau buat kalian semua pengen ikutin ya monggo Kalau enggak ya enggak apa-apa ya Sekali lagi ini bukan review build Tapi review keahliannya Underworld judge Lalu untuk padnya disini saya menggunakan drogo Dimana saya mengambil efek dari warding rate-nya Yaitu bisa memberikan prisai ke pahlawan terdekat ketika diserang Lalu prisai itu bisa memantulkan 40% damage yang diterima selama 4 detik Lalu attack pahlawannya itu bisa naik sebesar 55% ketika prisai aktif Udah gitu prisainya ini enggak bisa dibatalin gitu Jadi enggak bakal bisa tembus prisainya Kurang lebih gitu Oke untuk istignianya sekali lagi Ini karena keterbatasan bahan Saya perasahtinya cuma mencapai level 43 Jadi disini saya menggunakan Istignia pelindung api level 2 Dan disini menangkis 11% kerusakan yang diterima Udah gitu aja Jadi yaudah lama saya diikutin lah Untuk istignianya mah Oke untuk gearnya disini Saya cuma memakai helmnya aja ya Yang bernama Conquest Helmet Dia bisa menambahkan darah atau HP-nya Sebanyak 5000 Lalu akurasinya sebanyak 155% Nah lumayan lah ya Dan untuk destiny-nya disini saya baru mencapai level 7 Oke jadi terserah lama diikutan tetongga untuk build-nya yang jelas Saya bakal mereview keahlianya aja gitu Gimana sih keahlianya itu seperti apa skillnya Jadi buat temen-temen yang mungkin Enggak tau atau ya kurang jelas tentang keahlianya Mungkin video ini bisa jadi referensi atau acuan ya Buat ngeliat keahlianya si Underworld Gods Dan mungkin yang baru main dan baru punya perlawan ini juga bisa Kayak ya seanggaknya bisa tau lah keahlianya itu seperti ini gitu Walaupun saya gak jelasnya juga kurang jelas ya Maklumin aja gitu Karena kita juga sama-sama baru main gitu Oke kita bakal langsung aja review Seperti biasa Kalau di review saya bakal menggunakan 3 mode Yang pertama penjara Lalu yang kedua ekspedisi Yang ketiga itu penjarahan Oh ada 4 sama arena Jadi kita bakal coba ke penjara dulu ya Kita ke penjara dulu Dan disini saya gak punya emas sama sekali ya Ini bener-bener miskin saya di akun sini Oke kita bakal Jarah dulu sebentar Nyari beberapa emas ya Karena miskin Oke kita bakal coba di penjara Seperti biasa lah Karena ini akun kecil Kita bakal main di penjara biasa aja Penjara biasa 8 Stack 15 kita bakal coba Oke dan untuk Areanya seperti ini Untuk penjara biasa ya Yang stack terakhir Penjara 8 kalau gak salah Stack 15 Kita bakal coba turunin si underworld judge nya Dan sebenernya untuk Pahlawan-pahlawan yang masih Bisa kena debuff ya Kayak kena stun Kena paralyze Itu agak kurang worth it Untuk di penjara Karena penjara itu mayoritas Punya skill atau efek-efek Yang bisa nge-stun Pahlawan-pahlawan kita gitu Jadi ketika pahlawan yang gak punya Anti-debuff Maka gampang banget Kena stun dan kena paralyze Yang dimana Pahlawan kita tuh bakal diem aja Gak bisa ngapa-ngapain gitu Oke untuk Disini underworld judge nya Sudah mengeluarkan keahlianya Nah kurang lebih seperti itu ya Dia memanggil mumi nih Muminya nih Tuh bisa dilihat Jadi demek Apapun yang masuk ke dalam mumi Ini hanya 1 doang nih Tuh Minus 1 Minus 1 Minus 1 ya Kalau kalian bisa lihat Lalu Untuk Pack nya saya menggunakan Drogo Karena biar bisa memanggil Prisa ya Nah itu Prisa nya muncul Dari efek Drogo ya Dan dia Bisa menyerang Pahlawan musuh juga Cuman pahlawan musuh udah mati Yang gak keliatan jadinya Dan yang jelas Ini Muminya sih Yang sangat berguna banget Karena muminya nih Bener-bener jadi Prisa ya banget ya Bisa jadi Prisa Sama jadi pedang gitu Karena bisa bertahan Di garis depan Dan juga bisa menyerang Pahlawan-pahlawan musuh Yang ada di depan gitu Saya sudah lama Gak ngomong ya Semenjak dia dekat Makak Jadi agak Belibet-belibet Saya ngomongnya Oke ini Underworld Juts nya Sudah berhasil Meratakan Sebagian penjara Biasa 8 Stag 15 Dan disini Nah bug nya sih Bakal Kelar ya ini ya Kalau untuk penjara Biasa Karena stun nya Atau debuff nya Itu belum terlalu banyak Efek debuff nya Untuk di penjara Biasa ini Oke sudah berakhir Untuk penjara 8 Biasa Stag 15 Jadi Kita yang kedua Sekarang bakal Tes di Expedisi Kenapa Expedisi bang Kenapa Enggak di penjaraan langsung Karena Expedisi Kalau di akun utama Itu Pahlawan-pahlawan musuhnya Kadang-kadang Masih bisa Keterima lah Demuff nya masih Ya masih Biasa lah Maksudnya Ada aja Pahlawan-pahlawan jadul Yang masih ditaruh Di base nya Kalau misalkan Langsung di penjaraan Kalau di akun utama Di akun utama itu Pahlawan-pahlawan Yang udah ditaruh Di base nya Itu udah yang Gak ngotak semua Kayak Dinamika Kayak Seprika Jadi Pahlawan-pahlawan OP yang saya punya Belum tentu bisa ngalahin Pahlawan mereka Apalagi Pahlawan yang baru saya build Makanya Ada Di mode ekspedisi Itu alasannya Kayak gitu Kita bakal reset dulu Kita bakal tantang Kita bakal cari musuh Yang Agak lumayan sih Kalau bisa Meacle ya Meacle Kurang Ini kali ya Ini ada siapa aja sih Mahatma Ya Oh deh Kita bakal coba Kesini ya Kita bakal coba Dari Pahlawan nya aja dulu Kita turunin Eh dari sini dulu deh Kita bakal lihat Ke pahlawan nya nih Sekarang nih Pahlawan musuh Dia bakal Meninggal Masih bakal mati Karena Nah Tuh dia Baru diomong Jadi Keahlianya si Underworld Judge ini Dia tuh bisa Menghantarkan damage Tanpa harus Mendekati Pahlawan-pahlawan musuh Gitu Dan disini tinggal Sisa satu Runin doang Nah disitu Mami nya ya tuh Dari Mami nya sendiri Gereknya cepet banget Udah serangnya cepet Damagenya juga sakit Dan udah gitu Dia tuh gak bisa menerima Lebih dari Satu damage Perpukulan Jadi bener-bener Kebal banget Gitu loh Jadi bener-bener Bisa jadi perisai Buat si Underworld Judge nya ini Jadi Kurang lebih Seperti itulah Untuk keahlianya Underworld Judge Mungkin bagi yang Belum tau ya Cuman ya Kekurangannya satu Dia masih bisa terkena De-buff itu aja sih Agak Agak disayangkan sih Dengan efek yang Bisa memanggil Bola bantuan Seperti itu Mesti bisa terkena De-buff itu Agak sayang gitu Oke disini Kita bakal berhadap Dengan hero Runin ya Pahlawan Runin ya Nah disini Runin nya sudah Mulai maju Dan dia menjadi gesit ya Atau hilang Kalo jadi gesit tuh Gak bisa di target Dan dia langsung mati Kena Tampolan dari Underworld Judge nya Oke ini udah pasti Menang ya Kita bakal dapet Gebar api Oh tinggal yang di bawah ya Nah ini enaknya Ada Mumi nih Muminya bisa Menyebar ya Ada yang ke atas Ada yang ke bawah Cuman Muminya ini Cuman bertahan 14 detik Kalo dia Level 9 Keahliannya Jadi ya Agak kurang lama Durasinya Coba seandainya Gak ilang-ilang gitu Kan keren banget gitu Udah kebal ya Cuman bisa menerima 1 damage per pukulan Udah gitu Gak ilang-ilang Dan larinya cepet banget kok Tadi bisa dilihat Nuh Underworld Judge nya Udah baru nyampe sini Dia udah maju Ibrid Sampai ke depan itu kan Kayak tuyul banget Oke dah Udah ini rata ya 97% Dan dia ngancurin Fabric money Udah 100 pasti Oke kita keluar Dan untuk ekspedisi Kurang lebih seperti itu Dan untuk mode ketiga Kita bakal coba Ke arena Sebelum kita masuk Ke medan terang Yang sesungguhnya Oke kita bakal ke arena Kita bakal tantang Dan disini Kita bakal lawan Si Didi Junaidi 85 DJ Kita bakal coba nih Oke dah disini Awan lawan musuhnya Udah mulai Wah ada dinamika Matilah Hero saya Gimana sih Kita Itu hero Hero Gak ngotak gitu Kita lawan FL1 aja nih Kita bakal coba Lawan FL1 Nah ini kan Masih masuk akal nih Logikanya nih Demeknya Nah itu ya Kurang lebih kita kena Efek dari Cosmo Jadi gak bisa ngapa-ngapain Nah Itu dia Keahliannya si Underworld Jax Jadi dia bisa Menyerang Dan menyerangnya tuh Kayak ada efek Aura dari bawah tanah Pahlawan musuhnya Warna ungu Dan dia tuh Kena damagenya gitu Dan Bisa dengan sangat mudah Menghancurkan Benteng Arena musuh Karena dia bisa Memanggil mumi ya Dan muminya nih Kan tadi Kayaknya kalau gak salah Maksimal 2 deh Yang muncul Jadi ada 2 mumi Yang ngebantuin Ngancurin Benteng arena Arena musuh Jadi ya bakal lebih cepet Gitu ketika Si Underworld Jax nya ini Udah kena Atau udah deket Dengan benteng arena musuh Ya bakal cepet kelar Gitu Jadi kurang lebih Begitu untuk Akhirnya Dan sekarang kita bakal Coba di Penjarahan Di penjarahan ini Bakal agak Lemayang susah ya Karena Atau sendirilah Pahlawan-pahlawan yang Dipenjarahan tuh kan Bener-bener player Real ya Yang ngebuild Pahlawan-pahlawan mereka Gitu Jadi bukan NPC nya Atau bukan bot nya Gitu Jadi kita bakal coba Test drive aja Di penjarahan Oke Kita bakal coba Jangan disini deh Siapa cara lagi Ini ya Kita sekalian nyari duit nih 250 ribu nih Ada Ada Beast Tammer Medusa Lalu ada Pumpkin Dark Ada Golem Ada Cupit Dan ada Threat Tower Ini bener-bener hero aja Dulu semua sih Jadi kita bakal coba turunin Kita sambil fokus Ke pahlawan musuh nih ya Terkadang Si Underworld Judge nya Langsung ngeluarin skill Kita bakal coba Turunin Ini kita bakal cek Pahlawan musuh Ketika Underworld Judge nya Meluarkan skill Nanti pahlawan musuh tuh Bakal ada yang Kena efeknya pasti Ada aura warna ungu gitu loh Dari bawah tanah Nah Itu dia Tiga hero musuh Langsung tewas Ketika Oke tinggal Rentaur Golem Dan Beast Tammer Kita bakal liat lagi Ayo Itu tuh Seolah-olah Kayak Dipanggil ke dunia lain Dari bawah tanah Ada portal yang Terus langsung Dibawa ke dimensi lain Sama Underworld Judge Dan dirubah jadi mumi Ibaratkan lah gitu Anjing Ngedengadi saya ngomongnya Oke disini Dengan bantuan mumi-mumi Yang disummon Atau dipanggil oleh Underworld Judge Maka kita bisa Dengan sangat mudah Meratakan base musuh Karena nih Si Nah tuh lu Larinya loh Kayak tuyul Dia tuh bener-bener Cepet banget Larinya gitu Oke dan disini Kita sudah berhasil Mendapatkan 72% Dengan 2 bar api Ya Ini kalau gak ada mumi Sih bakal lama banget Sih ngancurinnya Yang atau ngeratainnya Tapi muminya ini Larinya tuh udah kayak Mak disitu ada duit Ayo kita lari Kita ambil duitnya Aduh Kayak tuyul gitu loh Tuh ya Ini agak cepet ya Oke disini udah Ajan asar lagi Oke kita bakal Akhir aja Kalau gitu ya Oke mungkin Cukup sekian Untuk video Castile Class Castile Class lagi Castile Class Sekali ini Dan disini Saya baru Nyoba facecam lagi sih Karena Menurut saya ya Saya juga bingung sih Sebenernya Kalau gak pake facecam itu Lebih percaya diri Sebenernya buat ngomong Cuman kalau gak ada facecamnya Kayak gak ada Ekspresinya gitu Kayak monoton banget Kalau main game Castile Class Soalnya Ya gameplaynya seperti Itu-itu aja gitu Mungkin Ya saya bakal berusaha Pake facecam sih Dan Intinya sih Saya makasih banget Buat kalian yang udah Sempot komentar Buat memberikan Ide-ide konten Yang ada di channel Youtube ini Dan semua Ide-ide konten itu Bener-bener Berguna banget Buat Channel Youtube ini Kedepannya Karena Saya sendiri kadang-kadang Setak gitu Mau buat ide Konten apa Tentang Castile Class Dan game apa Selain Castile Class Kadang-kadang masih Bingung aja gitu Ya mungkin Seperti itulah Untuk Video Castile Class Pada Kali ini Makasih banget Semuanya yang sudah Menonton Makasih banget Semuanya yang tetap Stay tune di channel Youtube ini Makasih banget Yang sudah memberikan Ide-ide Kreatif Buat konten Kedepannya Karena tanpa Bantuan Komentar dari kalian Entah saya masih bisa Bertahan atau enggak Apalagi tanpa support Dari kalian juga Jadi Maturnuun banget Semuanya yang sudah Tetap support channel Youtube ini Semoga aja Channel Youtube ini bisa bertahan Sampai kedepannya Dan bisa berkembang lagi Amin Oke Mungkin cukup sekian aja Videonya Makasih semua yang sudah menonton Maturnuun semuanya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Siwal Maturnuun